Halo sobat nih, kita gas lagi dah Putra Dewanya part keempat, ya part keempat kalau gak salah, yuk langsung aja kita gas-kan Putra Dewanya, dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gua copy, bisa lah baca di deskripsi, oke? Yuk langsung aja kita gas-kan Putra Dewanya, meriview sedikit dari part sebelumnya, saat ini King Hsu dia pun diundang ke dalam sebuah pertemuan, ya pertemuan para Putra Dewa, namun di tempat inilah para Putra Dewa lainnya, mereka pun datang dengan kekuatan jiwanya saja, ya mereka pun datang hanya dengan jiwanya saja, dan hanya King Hsu lah yang datang dengan tubuh fisiknya, dan melihat King Hsu yang sepertinya paling lemah dan juga tidak berguna, membuat salah satu Putra Dewa yang ada di tempat ini, mereka pun berujak, dan juga meminta kepada King Hsu untuk segera langsung, hah, menyerahkan token kaisar yang dia miliki, karena sejatinya, menurut mereka, King Hsu tidak layak untuk dapat memperbutkan tahta seorang kaisar, huh, namun untuk King Hsu tentunya dia tidak mau menyerahkannya, hah, mana mungkin Putra Dewa ini mau melakukannya, ucap dari King Hsu, huh, diejek oleh King Hsu tentunya, membuat mereka pun kesal, tapi mereka semua yang ada di tempat ini, pada akhirnya pun terdiam, ketika ada seseorang yang datang, dan meminta kepada mereka untuk diam, dan ternyata, suara itu berasal dari sebuah singgah sana yang ada di tengah-tengah sana, dan ternyata, suara itu bukan berasal dari seseorang, tapi ya, berasal dari maku ini, yang merupakan, hmm, seekor burung, huh, melihat ada seekor burung yang dapat berbicara seperti ini, tentunya membuat King Hsu, dia pun bingung lah, itu cuma seekor Bio, dan dia memimpin pertemuan ini, kah, ucap dari King Hsu, namun disini, burung Bio ini, dia pun mengatakan, kalau sejatinya, dialah yang mengumpulkan orang-orang yang ada di tempat ini, dan dia meminta King Hsu untuk segera duduk, berdiri di tempat para Putra Dewa yang memang telah disiapkan, huh, baiklah, ucap dari King Hsu, yang kini dia pun lari menuju sebuah tempat yang memang telah disiapkan itu, di sini, burung Bio itu, dia pun mengatakan, sejatinya, pertemuan ini diadakan, karena sebelumnya, King Hsu telah membantu saintis untuk menemukan sebuah gulungan yang telah menghilang, dan itu membuat, kini akan diadakan sebuah pertemuan untuk memilih tiga orang Putra Dewa, mengikuti sebuah event di Sekte Yauchi, ya, Sekte Yauchi mengundang tiga orang Putra Dewa, huh, mendingan hal itu, membuat para Putra Dewa yang ada di tempat ini, mereka pun bersedia untuk segera ikut ke dalam event itu, ya, Putra Dewa ini telah lama terpesona dengan keindahan dari Sekte Yauchi, dan aku bersedia untuk datang, ucap dari salah satu Putra Dewa, tapi, huh, tentunya hal itu tidak mudah, tidak mungkin dapat diberikan jatah itu begitu saja, di sini, Bio ini juga mengatakan, kalau saat ini, event pertemuan yang diadakan oleh Sekte Yauchi, juga bertempatan dengan panen-panen buah persik pipi, yang merupakan sebuah buah cuci, dan dia juga mengatakan, kalau sejatinya, saat ini Sekte Yauchi, telah mengundang tiga Putra Dewa untuk datang, dan hanya tiga slot saja, dan untuk buah persik itu sendiri adalah sebuah buah yang tumbuh, dan juga berkembang, serta panen setiap ribuan tahun sekali, dan kali ini, pertempatan juga lagi panen, wow, dan mendengar itu semua, di sini, para Putra Dewa yang ada di tempat ini, mereka pun tentunya ingin sekali, mendapatkan, hmm, buah persik yang langkah itu, tapi tentunya, ya, yang menjadi perhatian bagi Bio ini adalah jatah tiga kursi itu, bagaimana caranya dia harus membagi kepada 18 Putra Dewa yang ada di tempat ini, huh, tapi di sini, salah satu Putra Dewa, dia mengatakan, ah, Lord Bird, kau itu salah, karena sejatinya, kursi itu hanya diperbutkan oleh 17 Putra Dewa, dan, ya, mereka pun tidak menganggap Kingshu menjadi bagian dari mereka, karena sejatinya, mereka pun tahu kalau Kingshu hanyalah, huh, seokor, serangga, yang tidak perlu diperhitungkan, namun untuk Kingshu, huh, huh, dia berujar, hei, 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 kalian semua, jangan lupa, kalau sejatinya, kitab yang telah hilang itu, hmm, Putra Dewa inilah yang menemukannya, ucap dari Kingshu, maka dari itulah, sudah sewajarnya jika Putra Dewa ini yang pergi ke tempat itu, ucap dari Kingshu, selain itu juga, di sini Kingshu ketika dia pergi ke sekte Yaochi, tentunya, ya, dia harus menjalankan sebuah misi, ah, tidak, maksudnya meninggalkan sebuah misi, yaitu misi check-in, karena sejatinya, misi check-in juga saat ini sudah tidak lagi memberikan hadiah-hadiah yang cukup bagus, maka dari itulah, hmm, Kingshu dia tidak keberatan jika dia harus meninggalkan misi check-in, ya, dan sepertinya, di sekte Yaochi, ketika aku datang ke tempat itu, pasti sistem juga akan memberikan hadiah yang luar biasa pula, ucap dari Kingshu, maka dari itulah, dia pun tentunya harus pergi ke tempat itu, namun, untuk para Putra Dewa yang lainnya, mereka pun tidak peduli bagaimana caranya akan membagi tiga tiket itu dengan mereka semua, dan, hmm, mereka pun yakin, kalau sepertinya Kingshu tetap tidak akan pernah mungkin dapat menjadi bagian salah satu dari tiga slot yang tersisa itu, huuuh, lagi-lagi dirusuh dan juga direndahkan, membuat Lord Bird, dia pun meminta kepada Putra Dewa untuk diam, dan jangan banyak cerita, ha, tenanglah, dan disini Lord Bird ternyata dia menemukan sebuah ide bagus, dimana dia mengeluarkan salah satu item untuk dapat, hmm, bertanding dengan para Putra Dewa ini, dimana Lord Bird dia meminta kepada Putra Dewa ini, kepada 18 Putra Dewa untuk menyerahkan dan juga mengisi benda yang ada di depannya itu yang disebut sebagai Nan Yunzu, dimana benda itu dapat menyimpan kekuatan dari ya, spiritual para Putra Dewa, dan sejatinya, siapa yang paling kuat dan juga siapa yang paling banyak, tentunya, dialah yang akan menepatkan tiket untuk pergi ke sekte Yahoo Chi, ucap dari Lord Bird Ho, maka tertulah akini, tak apa berlama-lama, para Putra Dewa mereka pun langsung menyiapkan kekuatan spiritual mereka, mengisi benda yang ada di depannya itu, dan yang kini, ketika para Putra Dewa itu melakukannya, disini King Xiu tentunya, dia juga akan melakukannya, ya, sepertinya ini adalah metode yang cukup bagus, ucap dari King Xiu, dan kali ini King Xiu dia juga langsung melakukannya, King Xiu dia juga mentransfer kekuatan spiritualnya ke dalam benda itu, benda yang disebut sebagai Nan Yunzu, ya, Nan Yunzu, ya, disini Lord Bird dia juga mengatakan, kalau setiap Putra Dewa mereka akan memanjarkan energi yang berbeda-beda, warna yang berbeda, dan tiga warna yang mendominasi, mereka lah yang akan memenangkan tiket itu, hu hu hu, ucap dari Lord Bird, tapi disini, hu hu, para Putra Dewa yang lainnya, tentunya lagi-lagi mereka pun merendahkan King Xiu, tentunya mereka merendahkan King Xiu, bahkan mereka pun yakin kalau King Xiu tidak mungkin dapat bertahan lebih dari seperempat jam, namun, uniknya, disini ada salah satu Putra Dewa lainnya pula yang membela King Xiu, untuk tidak lagi mengejeknya, karena sejatinya siapa tahu King Xiu dia memiliki sebuah kejutan, ucap dari salah satu Putra Dewa, hu, mendengar ada salah satu Putra Dewa yang membelanya, membuat King Xiu bukannya dia senang, tapi justru dia malah curiga, he, siapa dia, apakah ada yang salah, ha, ada seseorang yang membela diriku, hu, meskipun dia membela diriku, tapi aku tidak tahu apakah dia memiliki niat baik ataupun tidak, dan itu semua hanya dapat disimpulkan oleh Putra Dewa ini sendiri nantinya, dan aku tentunya harus berhati-hati, ucap dari King Xiu yang alih-alih dia bersyukur, justru dia malah curiga, namun, disini salah satu Putra Dewa, dia pun mengatakan kalau King Xiu mungkin pasti tidak pernah dapat bertahan lebih dari seperempat jam, jika tidak, Putra Dewa ini pasti akan mengundurkan diri, ucap dari orang itu, dan, uh, seperempat jam kemudian, ha, ternyata King Xiu masih dapat bertahan, dan itu membuat King Xiu dia berujur, he, 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 siapa tadi yang ngatakan kalau Putra Dewa ini masih bertahan, akan ada yang keluar, ha, ucap dari King Xiu, dan sekarang udah lebih lho dari seperempat jam, ha, ha, ucap dari King Xiu, tapi disini para Putra Dewa yang lainnya mereka pun masih diam aja, pura-pura nggak denger, dan itu membuat King Xiu dia pun mencoba meminta kepada Lord Bird untuk bertindak, dan itu membuat Lord Bird dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, dan melihat Lord Bird yang akan bergerak disini, huh, Putra Dewa ini dia pun meminta kepada Lord Bird untuk mengampuninya, tapi disini Lord Bird, wah, membuangnya, kagak peduli, karena memang bocah itu, huh, tidak layak, dan, hmm, melihat salah satu Putra Dewa telah tereliminasi disini, King Xiu dia berujur, ha, ha, ayo, ayo, siapa lagi nih yang mau bermain dengan diriku, ucap dari King Xiu, ho, mendengar tantangan itu, membuat disini salah satu Putra Dewa yang lainnya, dia pun mengajukan sebuah pertandingan yang sama, dia akan keluar jika King Xiu dapat bertahan lebih dari seperempat jam lagi, ho, dan benar saja, kini, ha, seperempat jam kemudian, ho, waktu telah berjalan, dan King Xiu lagi-lagi dia berujur, hey, 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 ini sudah lebih dari seperempat jam, dan kau tahu kan apa yang harus kau lakukan, ucap dari King Xiu, dan melihat King Xiu yang masih dapat bertahan, membuat para Putra Dewa yang lainnya, mereka juga tidak percaya kalau ternyata King Xiu dapat melakukannya, wah, King Xiu, kau, jangan-jangan kau menggunakan beberapa metode rahasia, ucap dari mereka, hey, tapi King Xiu, dia tidak peduli dengan itu semua, dia yang meminta kepada Lord Bird untuk bertindak, huh, tapi disini Putra Dewa ini dia mengatakan, tidak, tidak perlu melakukannya Lord Bird, aku akan sekarailah mengundurkan diri, ucap dari Putra Dewa itu, dan kini, hmm, satu lagi, saya ingat telah mundur, ho, ho, tapi sebelum dia pergi, dia berujur, Putra Dewa 18, tidak peduli apa yang telah kau gunakan untuk dapat mempertahankan trikmu, tapi ingat, kau tidak pernah dapat pergi ke sekte Yauji, ucap dari Putra Dewa ini, sebelum dia pergi, tapi untuk King Xiu dia mah kagak peduli, kagak peduli, bodoh amat, dan kini, King Xiu dia pun masih dapat bertahan, dan dia lagi-lagi menantang para Putra Dewa yang lainnya lagi, yang mau bermain-main dengan dirinya, ho, dan untuk para Putra Dewa lainnya, hmm, mereka pun tentunya, ah, jadi takut cuy, kalau-kalau King Xiu ternyata dia cukup kuat, dan untuk King Xiu sepertinya, hmm, karena para Putra Dewa yang lainnya tidak lagi berani menantang dirinya, ha, kali ini dia lah yang akan menantang, ho, ho, hu, melihat King Xiu yang berani memprovokasi seperti ini, menyingkirkan para pesaingnya seperti itu, membuat Lord Bird, ho, dia justru malah tertarik dengan King Xiu, namun di sini salah satu Putra Dewa yang lainnya, dia pun mengatakan kepada King Xiu, kalau King Xiu tidak memenuhi syarat untuk dapat pergi, dan mengejek mereka para Putra Dewa yang ada di tempat ini, karena sejatinya King Xiu lah yang paling lemah, dan dia pun bersedia untuk keluar dari tempat ini, jika King Xiu dapat bertahan lebih dari setengah jam, ucap dari Putra Dewa itu, tapi di sini King Xiu dia berjad, ho, 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 tentu saja tidak cukup jika cuman kau lah yang bermain, ucap dari King Xiu dan aku ingin, hmm, permainan yang lebih besar lagi, ho, mendengar hal itu membuat para Putra Dewa yang lainnya, kini mulai satu persatu pun, sedia untuk meminta King Xiu untuk bermain bersama dengan mereka, ho, mendengar hal itu membuat King Xiu dia pun tertarik, ya, hanya tiga Putra Dewa kah yang ingin bermain, oke, tidak buruk, ayo kita main, ucap dari King Xiu, dan ah, setengah jam kemudian, hu, ternyata King Xiu masih dapat bertahan, dan ah, tiga Putra Dewa yang lainnya, mereka pun harus pergi dengan suka rela, jika tidak mau dibuang oleh Lord Bird, hu, hu, dan setelah lima orang Putra Dewa hilang, di sini King Xiu dia berujad, yo, 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 sudah lima Putra Dewa telah pergi, dan sekarang gimana nih, dua belas yang lainnya, apakah kalian ingin bermain, ucap dari King Xiu, dan untuk para Putra Dewa yang lainnya, mereka pun diam, tidak peduli itu, karena mereka juga sepertinya mulai takut dengan King Xiu, dan sepertinya para Putra Dewa ini mulai kercap di sini, King Xiu dia akan menaikkan nilai tambahnya, maka dari itulah dia berujad, hey, bagaimana kalau kita buat permainan ini lebih menarik lagi, dan aku akan, hmm, memberikan token Kaisarku, ucap dari King Xiu yang membuat, hu, para Putra Dewa yang lainnya, mereka pun ternotis, bagaimana bisa King Xiu dia, mengeluarkan token Dewanya, ah, tidak token Kaisarku miliknya, dan itu membuat, di sini para Putra Dewa yang lainnya, kini mulai satu persatu, mereka pun mau bermain dengan King Xiu, dan untuk King Xiu tentunya dia senang, haha, dan untuk Lord Bird, uh, apalagi dia tentunya, hmm, dia pun sangat senang, dengan sebuah permainan yang sepertinya ini sangat menarik, ya, 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 ada tujuh Putra Dewa yang akan bermain, baiklah, baiklah, ayo kita mulai, ucap dari Lord Bird, dan, uh, setengah jam kemudian, loh, ternyata King Xiu masih dapat bertahan, ho, dan King Xiu tentunya, hmm, membuat para Putra Dewa yang lainnya, mereka pun mulai, kecar kacir, waduh, dan seperempat jam kemudian lagi, loh, King Xiu pada akhirnya, dia pun menang, dan kalian, tujuh Putra Dewa lainnya, huh, waktu kalian telah habis, ucap dari King Xiu, dan sekarang, huh, aku bisa menunjukkan kemampuanku, karena sejatinya, leluh yang memang dia meminta kepada diriku, untuk tidak lagi menyembunyikan kekuatanku, dan sekarang, aku dapat mendominasi, ucap dari King Xiu, dan, mulai hari ini, tidak ada lagi yang berani bermain-main dengan, hmm, Putra Dewa King Xiu, ucap dari King Xiu yang mulai percaya diri, dan untuk para Putra Dewa yang lainnya, mereka pun tetap tidak percaya, kalau ternyata, King Xiu dapat bertahan selama ini, cih, tampaknya, rumor Putra Dewa itu, yang telah bangkit, wah, sepertinya itu benar, dan sepertinya Putra Dewa 18, dia bukanlah sampah, ucap dari para Putra Dewa yang lainnya pulang, dan untuk Lord Bird, huh, dia pun senang, tentunya, para pesaing-pesaing itu, mulai saling menyingkirkan, satu sama lain, dan dia, kini menantikan pertandingan yang selanjutnya, tapi, setelah para Putra Dewa itu menghilang, disini tidak ada lagi para Putra Dewa yang mau bermain, dan kali ini hanya ada tersisa 6 orang saja, dan untuk King Xiu, dia berjar, hei, 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 untuk lima yang lainnya, gimana nih, apakah kalian tidak mau bermain, ucap dari King Xiu, tapi disini, para Putra Dewa yang lainnya, mereka pun mengantikan, kalau sejatinya ini tidak perlu dilakukan lagi, mereka cukup untuk bermain dengan adil, ucap dari Putra Dewa itu, tapi untuk King Xiu, tentunya, huh, menunggu siapa yang paling lama, dan juga siapa yang paling banyak, tentunya itu sangat membosankan, mencetulah disini, ha, King Xiu dia pun mencoba, untuk dapat memprovokasi, salah satu Putra Dewa, putra Dewa 14, apakah kau ada disini, ucap dari King Xiu, hei, aku dengar, wanita aku, dia telah meminjam uang kepada dirimu loh, dan, mau gak kau bermain dengan diriku, dengan menghapus hutangku, ucap dari King Xiu, tapi disini, salah satu Putra Dewa, dia berujan, King Xiu, sekarang adalah saat yang kritis, dan kau, huh, apa yang kau lakukan, ucap dari Putra Dewa itu, ha, meskipun Putra Dewa 14, ada disini, ataupun tidak, itu tidak pernah menjawab, pertanyaanmu, aku tidak pernah menjawab, ucap dari orang itu, huh, para Putra Dewa ini, mereka pun datang ke tempat ini, hanya dengan jiwanya, dan itu, menyamarkan, siapa mereka yang sebenarnya, dan mereka hanya datang, dengan sebuah proyeksi, huh, tapi disini, Lord Bird, dia pun tahu, kalau sepertinya, permainan ini, ah, mulai membosankan, dan dia akan memberikan, sedikit hadiah, hadiah tambahannya itu, Nan Yuan Zhu, dan dia akan menyerap, 10 kali lipat, lebih kuat daripada, yang sebelumnya, yang membuat, para Putra Dewa yang lainnya, yang ada di tempat ini, mereka pun mulai, kocor, kacir, dan juga panik, karena sejatinya, jika, terus diserap, lebih banyak lagi, takut mereka bakal, kehabisan energi spiritual, dan berakhir dengan, uh, dengan koid, tapi disini, Lord Bird, dia tidak peduli, dia tetap, akan memberikan, daya hisap yang lebih banyak lagi, 10 kali lipat, dan itu juga, mulai membuat, salah satu Putra Dewa, mulai jatuhan, ah, mulai berjatuhan, karena memang, hisapannya sungguh sangat kuat, tapi, untuk King Shu, dia sungguh sangat senang, dan bahkan, dia kini menantang, kepada Lord Bird, untuk menaikannya, lebih banyak lagi, 10 kali lipat, lebih banyak lagi, ya, dalam arti lain, King Shu, dia meminta kepada Lord Bird, untuk menekan, 20 kali lipat, lebih kuat, dan apa yang diminta oleh King Shu, tentunya, membuat para Putra Dewa yang lainnya, mereka semua kocar, kacir, panik, haha, tapi karena mereka, tidak mau menjawab, disini, King Shu berlejar, hoho, karena tidak ada yang menjawab, aku anggap, kalian semasa setuju, ucap dari King Shu, membuat, wah, para Putra Dewa yang lainnya, mereka pun panik, King Shu, apa yang lakukan, tapi disini, King Shu, dia tidak peduli, haha, Lord Bird, ayo lakukan, ucap dari King Shu, yang membuat Lord Bird, tentunya dia senang, ya, aku akan menambah, 10 kali lipat lagi, apa, ya, mendengar apa yang digetikan, oleh Lord Bird, dan juga, kekuatan yang akan disisap, lebih banyak lagi, membuat, kini, para Putra Dewa yang ada, di tempat ini, mereka pun mulai tumbang, tumbang satu persatu, dan hanya kini, tersisa 3 orang saja, dan setelah, bertemu, mendapatkan 3 kandidat, disini Lord Bird, ternyata dia tidak langsung, menghentikan ini semua, hehehe, walaupun telah tersisa, 3 Putra Dewa, tapi, uh, tentunya, aku ingin melihat, pertandingan ini, lebih lama lagi, aku ingin melihat, sampai akhir, ucap dari Lord Bird, mereka terkela, disini Lord Bird, dia, berujar, hu, aku ingin melihat, siapa yang akan memenangkan, tingkat, peringkat pertama, hehehe, dan aku akan memberikan, hadiah, yaitu, Nanyuanzu ini, ucap dari Lord Bird, hu, meninggal hal itu, membuat, para Putra Dewa yang lainnya, mereka pun kini, mulai bersemangat, begitu juga, dengan King Xiu, hu, namun disini, King Xiu, yang tahu, kalau memang, mereka cuma ada bertiga, disini King Xiu meminta, kepada Putra Dewa yang lainnya ini, untuk menunjukkan, hujud aslinya aja, tapi disini, para Putra Dewa yang lainnya, mereka berdua, tidak mau menunjukkan, hujud asli mereka, hei, kenapa kalian tidak mau melakukannya, kan nanti kita pergi, ke Sekte Yauji sama-sama, pasti, kan kita kelihatan juga, kenapa kalian tidak mau, melihatkannya sekarang, ucap dari King Xiu, tapi disini, mereka berdua, tetap tidak peduli, dengan apa yang diucapkan, oleh King Xiu, walaupun, ya, itu benar adanya, waduh, tapi ya sudahlah, disini, mereka pun masih tetap fokus, ingin mendapatkan, Nanyuan Zhu ini, dan mereka berharap, kalau ini, akan menjadi hadiah, untuk mereka, hujud, namun melihat, mereka berdua, yang saat ini, mulai fokus, untuk mendapatkan, benda itu, disini, King Xiu, dia pun masih diam, ayah, ha, walaupun disini, para Putra Dewa ini, mereka mengejek King Xiu, kalau sejatinya, King Xiu tetap, tidaklah berguna, dibandingkan mereka semua, ya, ya sudahlah, terserah kalian, ucap dari King Xiu, dan kalau kalian ingin bersaing, dengan diriku, baiklah, 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 aku akan menunjukkan, kepada kalian, siapa sampah yang sebenarnya, ucap dari King Xiu, yang kini melepaskan, kekuatan yang lebih, dahsyat lagi, mengeluarkan energi, yang lebih banyak lagi, dan itu, membuat, para Putra Dewa yang lainnya, mereka pun tahu, kalau, Nanyuan Zhu, yang kini mereka serap, ataupun, yang mereka berikan energi, yang mulai, dinominasi oleh King Xiu, bahkan, King Xiu, yang kini melepaskan, kekuatan yang lebih besar lagi, dan kalian pikir, kalian dapat bersaing, dengan seorang matahari, tidak, ucap dari King Xiu, yang kini melepaskan, energi yang lebih banyak lagi, yang itu, membuat, kini, boom, dua Putra Dewa lainnya, mereka langsung terjatuh, karena King Xiu, benar-benar, mendominasi, menekan, oh, dua Putra Dewa lainnya pula, dan itu membuat, mereka pun bertanya, tentang trik apa, yang digunakan oleh King Xiu, tapi di sini, King Xiu, dia, burujar, hey, kenapa kalian bertanya, kepada diriku, huh, bahkan kalian saja, menyembunyikan, identitas kalian, hey, aneh sekali, ucap dari King Xiu, dan untuk, dua Putra Dewa lainnya, mereka pun tahu, apa yang diucapkan oleh King Xiu, itu ternyata, memang benar, tapi di sini, King Xiu, dia, burujar, ha, Putra Dewa ini terbuka, dan kalian ingin menyelidikinya, kah, ho, lakukanlah, tapi, uh, kalian tidak mungkin, dapat melakukannya, ha, karena sejatinya, kalian katakan, kalau Putra Dewa ini adalah sampah, tapi sekarang, lihatlah, kalianlah yang sampah, ucap dari King Xiu, yang merenmehkan, Putra Dewa ini, ya, dua Putra Dewa ini, yang, uh, mereka pun kesal, karena sejatinya, mereka, kalah dari seekor sampah, tapi di sini, mereka pun berujar, King Xiu, jangan terlalu senang kau, setelah hari ini, percayalah, para Putra Dewa ini, pasti akan mengincar dirimu, ucap dari mereka, yang kini langsung pergi, ketika mereka sadar, kalau mereka telah kalah, tapi di sini, salah satu Putra Dewa lainnya, dia pun rujar, King Xiu, berikan aku, Nani Wanzu itu, dan aku akan melindungimu, aku berjanji, akan menjagamu selama tiga kali, bagaimana, ucap dari Putra Dewa itu, yang mencoba, negosiasi dengan King Xiu, tapi King Xiu, dia berujar, hey, kau ingin melindungiku, oh, kualifikasi apa yang kau miliki, hah, untuk dapat melindungiku, padahal sejatinya, kau lebih lemah, daripada diriku, ucap dari King Xiu, yang membuat, huh, Putra Dewa ini, dia pun kesal, huh, King Xiu, jangan kau berpuas hati dulu, kau pikir, kau yang terkuat, tidak, apakah kau pikir, hanya kau lah yang memiliki, katut ruff, hah, tidak, karena sejatinya, semua Putra Dewa, memiliki katut ruffnya, masing-masing, dan aku ingatkan, kepada dirimu, hah, aku juga, mau mengatakan, empat buah kata, yaitu, jaga baik-baik, dirimu sedih, puh, sejap dari Putra Dewa itu, sebelum dia pergi, dan untuk King Xiu, huh, tentunya, dia mendapatkan hadiah, Nan Yuan Zhu ini, aku melihat, King Xiu yang telah, memandangkan permainan ini, membuat, Lord Bird, dia pun senang, hah, bagus-bagus sekali, bagus sekali Putra Dewa, 18, karena dirimu, aku mendapatkan, sebuah tontonan, yang cukup menarik, hah, Lord Bird ini, sungguh sangat puas, hari ini, ucap dari Lord Bird, dan untuk King Xiu, yang tahu, kalau Lord Bird, adalah sosok, yang tidak mungkin, dapat diremehkan, membuat King Xiu, dia pun berujak, ah Lord Bird, terima kasih, kau adalah burung, yang sangat cantik, dan tidak tertandingi, di dunia ini, ucap dari King Xiu, yang mencoba, mau menyambung, menyambung, menyanjung, ya, menyanjung Lord Bird, hah, tidak, tidak burung, dan setelah, aku melihat dirimu, fu, ternyata, kau sungguh sangat puas biasa, dan kau, ha, paling menonjol, dan menurutku, fu, perselisian, para Putra Dewa, kali ini, hu, akan semakin menarik, dan aku yakin, kak, kau mungkin saja, bisa menjadi Spicer, pada akhirnya, haha, ucap dari Lord Bird, ya, terima kasih Lord Bird, dan sepertinya, aku harus bergantung, kepada dirimu, di masa depan, ucap dari King Xiu, yang mencoba, uh, untuk menjilat, bahkan saat ini, hah, atas ucapan manis, yang diberikan oleh King Xiu, membuat Lord Bird, dia akan memberikan, Nani Yuan Zhu itu, dengan kekuatan penuhnya, keras jatinya, Nani Yuan Zhu itu, tersegel, dan hanya dapat, mengeluarkan sedikit potensi, di dalamnya, tapi karena King Xiu, telah membuat, suasana hatinya senang, disini Lord Bird, dia akan mengaktifkan, kekuatan penuh, dari Nani Yuan Zhu ini, ya, dan beberapa saat kemudian, kini King Xiu, dia pun pulang, karena memang, pertemuan itu, telah usai, tapi sebelum dia pulang, tentunya, King Xiu, dia juga ingin mencoba, kekuatan dari Nani Yuan Zhu itu, dan ketika, dicoba, oleh King Xiu, bum, memberikan sebuah efek serangan, yang sangat-sangat, dan wah gila, ternyata, dapat digunakan seperti ini, ciam dari King Xiu, yang sangat senang, kan sejatinya, aku kekurangan kekuatan, untuk melakukan sebuah serangan, ucap dari King Xiu, dan dengan adanya benda ini, dan juga, dantian yang aku miliki, sepertinya, ini akan benar-benar, membuat diriku, menjadi lebih kuat lagi, dalam waktu yang sangat-sangat singkat, dan seiring dengan peningkatan, tingkat kultivasiku, kekuatan spiritualku, juga pasti akan lebih kuat lagi, dan tentunya, benda ini akan menjadi, lebih kuat lagi, ucap dari King Xiu, dan saat ini, baiklah, aku akan menempatkan, dan Yuan Zhu ini, kepada perpetual motion, dan tian yang aku miliki, dengan dengan begini, dan Yuan Zhu ku, bisa terimisi, dengan penuh, dengan kekuatan spiritual, yang tidak akan ada habisnya, ucap dari King Xiu, dan setelahnya, kini King Xiu, dia akan kembali, ke pulau matahari, dan ketika, King Xiu, dia kembali disini, dia dapat melihat, dua wanitanya, yang satu masih, nyemil aja, yang satu lagi, masih berlutut aja, dan untuk pelayan Gowen, dia pun tentunya, bertanya kepada King Xiu, tentang apa yang, sebenarnya telah terjadi, apakah para putra dewa lainnya, mereka terus mempermalukan, King Xiu, oh tentu saja tidak, ucap dari King Xiu, dan di dalam pertemuan itu, tidak ada yang menarik, karena semuanya, udah kalah, oleh tuan muda ini, dan aku akan pergi, menuju sebuah tempat, yang disebut sebagai, Sekte Yauchi, ucap dari King Xiu, yang membuat, gadis merah ini, dia berujur, Sekte Yauchi, aku juga ingin, pergi mandi di tempat itu, ucap dari gadis ini, ya gadis pirang Zou, namun, untuk tuan putri ini, dia berujur, King Xiu, dengan kekuatan, yang dia miliki, dia dapat melawan, putra dewa lainnya, tidak mungkin, pasti dia hanya membuat, ucap dari gadis ini, tapi untuk King Xiu, dia mengatakan, kalau sejatinya, dialah yang telah, memenangkan peringkat pertama, di dalam pertemuan, dari para putra dewa itu, dan, 17 putra dewa lainnya, mereka tidak layak, untuk menjadi lawanku, ucap dari King Xiu, dan dia juga, mendapatkan hadiah, dari Lord Bird, yaitu Nan Yuan Zhu, meningkat hal itu, membuat gadis pirang ini, ah gadis pirang lagi, gadis pink ini, dia mengatakan, kalau sejatinya, dia juga pernah mendengar, sesuatu yang disebut, sebagai Nan Yuan Zhu itu, dan aku dengar, kalau itu adalah, benda yang sangat luar biasa, yang dimiliki oleh, seorang kaisar, ucap dari gadis itu, dan cepat tunjukkan kepadaku, aku ingin melihatnya, ucap dari gadis pink itu, tapi, ha, untuk tuan putri, dari kekaisaran Moon God, dia pun tahu, kalau King Xiu, pasti hanya berbohong, apakah kau pikir, kau bisa mendapatkannya, tidak, ucap dari gadis ini, dan dia yakin, kalau King Xiu, pasti telah berbohong, bagaimana mungkin, King Xiu dia mendapatkan, harta milik kaisar, namun, tak lama setelahnya, kini datanglah, seorang putra dewa lainnya, pula, yang datang itu, ternyata adalah, ya, putra dewa 14, dan kedatangan, putra dewa 14, tentunya membuat, mereka pun bertanya, tentang apa tujuan, dari bocah itu datang, namun, disini putra dewa 14, dia berujar, ha ha, King Xiu, putra dewa 14 ini, datang, dan kau tidak perlu, gugup, hu, ucap dari bocah, tenggel ini, dimana, putra dewa ini, dia berujar, hu hu, King Xiu, putra dewa ini, datang, untuk mengucapkan, selamat kepada dirimu, karena kau telah, memenangkan peringkat pertama, di dalam ujian, kuota, untuk pergi, menuju, Sikte Yeochi, dan kau juga telah, mendapatkan, harta kaisar, yaitu, Nan Yuan Zu itu, ucap dari putra dewa 14, dan apa yang diucapkan, oleh putra dewa itu, membuat, gadis ini, dia tidak percaya, apa, King Xiu, dia benar-benar, mendapatkan, peringkat pertama, dan dia mendapatkan, Nan Yuan Zu, ucap dari gadis ini, yang tidak percaya, namun, disini, putra dewa 14, dia berujar, ah King Xiu, aku tahu, kalau kau suka sekali, bermain dengan, para ciwi-ciwi, dan melihatnya, langsung hari ini, hu, ternyata kau memang, benar-benar tahu, bagaimana cara bermain, ha, membiarkan tuan putri, yang bermertabat, berlutut, uh, kau benar-benar tahu, bagaimana caranya, eh, mengasihi, seorang tuan putri, ucap dari, putra dewa 14, dan disindir, tentunya, huh, putri ini, dia pun malu, tapi untuk King Xiu, dia pun bertanya, hey, putra dewa 14, ada urusan apa, kau datang ke pulauku, ucap dari King Xiu, ho, ya, tentu saja, disini, putra dewa 14, dia pun mengatakan, kalau sujatnya, dia datang ke tempat ini, tentunya untuk, hmm, menagih hutang, ucap dari bocah, ini, yang membuat King Xiu, dia berujar, oh, baiklah, aku tahu, dan disini, King Xiu, dia pun meminta kepada bawahannya, untuk segera, membayar semua hutang-hutang, yang telah dipinjem oleh, gadis pink, dan ketika, pelayan go, dia pun menyerahkan hadiahnya, ataupun bayarannya, disini, ho, tentunya, putra dewa 14, dia tidak mau menerimanya, keras jatnya, itu tidak cukup, oh, apa, apa maksud anda tidak cukup, ucap dari pelayan go, ya, ini telah dibayarkan, dengan bunganya, sebanyak 20% per tahunnya, ucap dari pelayan go pula, namun, apa yang diucapkan oleh pelayan go, hu, dibantah oleh bocah tenggel ini, he, tidak, 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 kau telah salah, bunganya itu 20%, tapi, itu bukan setahun, tapi, ha, itu adalah bunga, jam, per jam, ucap dari bocah tenggel ini, yang membuat pelayan go, tentunya, hal itu tidak mungkin dapat terjadi, dan itu adalah hal yang gila, ucap dari pelayan go, tapi, disini, putra dewa ini, tidak peduli, ye, itu adalah bisnis, dari putra dewa ini, dan bunganya, adalah tetap 20% per jam, dan itu adalah hal yang menguntungkan, ucap dari putra dewa 14, dan, e, untuk melakukan bisnis, putra dewa ini, tidak pernah bermain-main, ucap dari putra dewa 14, yang membuat kingshu, dia berujet, ho, ho, sepertinya, putra dewa 14 ini, belum pernah dipukul, ya, ucap dari kingshu, yang membuat, dia berujet, he, apa maksud, ucap dari putra dewa 14, belum, dia, gini, diincar oleh goddess pink ini, dari belakang, dan, boom, ketika ditepuk, ternyata, gak pengaruh apapun lah, ternyata, kepalanya keras, ucap dari goddess pink itu, dan, dihajar, dari belakang, tentunya, membuat bocah tanggal ini, dia pun murga, tapi, disini kingshu, dia meminta kepada goddess pink, untuk mundur, karena, jatinya, hmm, bocah ini, sepertinya dia, memang cukup kuat, karena memang, pengen ketujuh aja, sekali tepuk, dia tumbang, tapi, si bocah ini, palanya keras, haha, ucap dari kingshu, namun, untuk putra dewa 14, tentunya, dia menagih hutang, sebanyak 113,200 batu spiritual, ucap dari bocah ini, namun, ha, melihat putra dewa 14, yang akan menantang putra dewa 18, membuat kasih dia pun senang, dan dia pun akhirnya, he, dengan basis kultivasi, yang kau miliki, ha, tentu saja, putra dewa 14, dia dapat mengalahkan kau, dengan satu gerakan, pikir dari goddess ini, he, dan ha, kingshu, aku ingin melihat, bagaimana kau akan berakhir, ucap dari goddess ini, yang yakin, kalau kingshu bakal tamat, tapi, untuk kingshu, dia pun rujuk, ah, tunggu dulu, putra dewa 14, aku tahu, kalau tujuan, aku datang ke tempat ini, dari awal, bukan untuk nageh hutang, tapi, ya, untuk nani wanzu, ya kan, ucap dari kingshu, yup, hal itu pun dibenerikan oleh, gah, oleh bocah ini, wah, ya, tentu saja kingshu dan, asal kau tahu, putra dewa ini, belum pernah dipukul, dan kau berani-berani melakukannya, ucap di bocah ini, he, kau belum pernah dipukul, ha, baiklah, karena kau belum pernah dipukul, karena kau memang belum pernah bertemu, dengan putra dewa ini, ucap dari kingshu, yang membuat bocah ini, dia berujar, kingshu, apa maksudmu, ha, kau tidak cukup untuk dapat bersaingkan, putra dewa ini kan, ha, kau ingin bersaing dengan diriku, ha, tidak mungkin, dan sekarang, terima sajalah rasa malumu, ucap dari bocah, tenggel itu, yang membuat kingshu, dia berujar, he, 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 putra dewa 14, bukankah kau menginginkan, nani wanzu, baiklah, aku akan memberikannya, ucap dari kingshu, yang kini dia, mengeluarkan nani wanzu, dan dia melepaskannya ke udara, dan melihat, itu semua, di sini, membuat bocah tenggel itu, dia pun senang, ya, 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 cepat, 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 berikanlah kepada diriku, ucap dari bocah tenggel itu, dan kini, kingshu, dia pun letakkan dua jarinya, yang membuat nani wanzu itu, kini, po, melepaskan sebuah serangan, kepada bocah itu, yang membuat putra dewa 14, dia pun langsung tersungkur, ya, kingshu, dia menggunakan benda ini, untuk menghajar putra dewa 14, yang memang gak tahu diri, dan diserang, seperti itu, tentunya, membuat bocah ini, dia pun kesel, kingshu, kau berani yang menyerang diriku, yup, tentu saja, tapi, siapa yang bilang, kalau aku menyerang dirimu, aku hanya sedikit memukulmu, ya, aku memukulnya, dengan sedikit tegas, ucap dari kingshu, yang membuat, pocah ini, dia tidak terima, tapi untuk kingshu, dia tidak peduli, dan dia langsung kembali, boom, menyerang putra dewa 14, dan itu jelas, membuat putra dewa 14, tidak terima, dan kingshu, lagi-lagi, dia pun, boom, menghajar putra dewa 14, lagi-lagi, dan lagi, dan kingshu, dia berujan, hey, apakah kau masih ingin, benda ini lagi, tidak, 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 tidak perlu, ho, baiklah, lantas, bagaimana dengan hutangku, yang berjumlah, 113 ribu itu, aku, aku hapuskan, ucap dari bocah itu, ho, lantas, bagaimana, dengan, hmm, sepertinya, ha, kau juga telah berhutang, dengan diriku kan, ucap dari kingshu, yang membuat putra dewa ini, dia berujan, apa, aku berhutang kepada dirimu, sejak kapan aku berhutang, ya, sejak saat ini, ucap dari kingshu, kau berhutang kepada diriku, karena kau telah berteriak, teriak di tempat ini, dan kau menakuti wanitaku, ucap dari kingshu, menunjuk kepada, goddess pink ini, yang membuat, goddess pink ini, dia pun bingung, apa maksudnya, tapi, disini dia pun tahu, apa yang dimaksud oleh kingshu, dan itu membuat, dia pun langsung, huh, pura-pura terjatuh, dan dia berujan, huh, itu menakutkan, ucap dari kingshu, kepalaku sakit, huh, dan aku juga sesak, dan kakiku juga sakit, dan aku, merasakan semua sakit di badanku, ucap dari goddess ini, yang mendrama, yang membuat, huh, putra dewa 14, dia pun tahu, kalau ini sungguh sangat berlebihan, dan itu membuatnya pun kesal tentunya, tapi disini kingshu, dia pun, huh, dia pun tetap, tidak peduli dengan itu semua, dan jika wajah itu, tidak mau, huh, dihajar, dia meminta, huh, token kaisar, yang dimiliki oleh putra dewa 14, dan itu, tidak mungkin dapat diserahkan, oleh putra dewa 14 ini, tapi disini kingshu, dia pun rujur, play and go, jika aku menghabisi seorang putra dewa, lantas apa, kues, kus, konsekuensi yang aku dapat, kan, huh, ucap dari kingshu, ah, tidak ada putra dewa, sejatinya, para putra dewa, mereka mulai, memang harus berselisih, untuk mendapatkan, hmm, peringkat pertama, untuk menjadi seorang kaisar, ucap dari play and go, karena sejatinya, ini adalah sebuah kompetisi, jadi, selama kau mengandalkan, kekuatanmu sendiri, menghabisi salah satu putra dewa, tidak perlu dimintai, pertanggung jawaban, ucap dari play and go, yang membuat disini kingshu, dia berjalan, huh, bagus sekali, bagus, maka, dari telah hari ini, putra dewa ini, akan menghabisi salah satu putra dewa, ha, ha, ucap dari kingshu, yang membuat, bocah ini, dia pun tahu, kiki kingshu, jika kau berani menghabisiku, kau, kau, kau benar-benar akan, akan habis, ucap dari bocah ini, dan kau, kau akan diserang oleh orang-orang, yang ada di belakang, keluarga zuku, huh, benar-benar hal itu, yang membuat kingshu, dia pun rejer, hey, latar belakangnya, huh, kau pikir, putra dewa ini, tidak memilikinya, ha, karena sejatinya, huh, yang terkuatlah, yang ada di belakang, putra dewa ini, dan itu adalah, leluhur yang, Ming, ucap dari kingshu, dan sekarang, sudah saatnya, kau, akan berakhir, ucap dari kingshu, yang akan menghajar, putra dewa 14, dan pergilah kau, kudraka, putra dewa 14, benar-benar dihajar oleh kingshu, dan dalam kondisi yang seperti ini, disini kingshu, dia lagi-lagi, menantang, dan akan benar-benar menghabisi, eh, bukan menantang, mengancam, akan menghabisi putra dewa 14, dan dia, hanya diberikan waktu selama 3 detik, untuk berpikir, dan, hmm, karena kingshu, dia kini datang, dan akan menghajarnya, disini pada akhirnya, putra dewa 14, dia pun, uh, memohon ampun, dan dia, pada akhirnya pun menyerahkan, ah, token kaisar yang dia miliki, kepada kingshu, dan, selesai lah cerita kita disini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya, dan ya, putra dewa 14, pada akhirnya, dia menyerahkan token kaisar miliknya, dan dia pun pergi, dari tempat ini, dengan rasa-rasa dongkol di hatinya, dan apa yang akan terjadi, di part selanjutnya, kita bahas di part selanjutnya aja, dan sampai jumpa, bye, dan tunggu dulu, untuk guys ini, putri ini, pada akhirnya, dia pun, telah memutuskan, kepada kingshu, untuk, mengakus, bersalah, dan dia pun bersedia, menjadi pelayan dari kingshu, ya, itu di part selanjutnya aja, dan sampai jumpa di part selanjutnya, bye, thank you, ha, 36 menit, ya, 36 menit, ngap aing, ini jam, setengah satu malam, gue ngerekamnya, edan, edan, sampai jumpa di part selanjutnya, hari Senin, bye, thank you, karena ini, gue bikin untuk hari minggu, bye, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati